Intro Halo selamat malam Anda kembali menyaksikan video serum edisi Rabu 23 November 2022 Seperti biasa sejumlah informasi yang terjadi hari ini sudah kami siapkan Untuk menemani waktu istirahat Anda di rumah Kita langsung saja video serum selengkapnya bersama saya Lisa Haram Kita ke informasi pertama Meski Piala Dunia di Qatar sudah berlangsung selama 3 hari Namun penjualan jersi bola di toko olahraga yang ada di Tanjung Pinang masih sepi pembeli Salah satu toko olahraga yang menjual jersi bola di Jalan Bakar Batu Kilometer 2 Tanjung Pinang tampak sepi pembeli Rabu pagi Menurut pemilik toko, jersi bola untuk tim negara yang berlagak di Piala Dunia Qatar Memang tidak tersedia di toko Lantaran tidak berani untuk memesan karena takut tidak ada yang membeli Dia menyebut apabila ada yang memesan jersi tim bola Piala Dunia akan dibantu Dia memperkirakan babak 16 besar Piala Dunia sudah ada yang membeli jersi Piala Dunia Dia menambahkan Piala Dunia tahun 2022 ini belum ada penjualan jersi bola Piala Dunia Dibandingkan Piala Dunia sebelumnya yang sudah banyak terjual Untuk satu baju jersi bola Piala Dunia dijual dari harga 100 ribu rupiah Hingga 120 ribu rupiah Kita bantu lah Tapi gak tau juga lah mungkin seminggu ke depan lagi Kita gak tau juga kalau masuk 16 besar kan Karena ini masih pertama aja Jadi belum tau juga kepastiannya Lucio Ratno Sari dari Tanjung Pinang melaporkan